bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas printer dari brand Epson yaitu dengan seri WFC 5390 dan informasi di awal bahwa saya tidak ngebahas secara fisik ya jadi ini cocok buat teman-teman yang mau beli printer ini termasuk saya juga saya akan coba bahas sekilas tentang printer ini apa aja yang dibutuhkan ketika nanti teman-teman beli ya karena mengingat harga consumable tintanya lumayan mahal jadi ada 2 buah seri yang mirip sebetulnya ada C5 C5390 dan C5890 kalau yang seri 5390 ini dia tidak ada fasilitas scanner jadi dia tidak bisa fotocopy dari scan ya tapi dia cuma printing aja atau single function nah ini harganya daftar harganya mulai dari 5,5 juta ya sempat saya lihat di harga 6 juta tapi kemarin saya coba cek di toko yang authorize Bandung itu di 4,8 jadi saya sudah coba beli juga lagi proses pengirimannya saya beli dapat harga 4,8 tapi itu yang normal normal jadi belum ada C++ nya jadi cuma printer bawaannya aja kalau disini kan ada beberapa varian nih ada yang sudah dengan C++ nya dan tentunya dengan apa tinta catered modifikasi ya karena kalau misalkan kita beli tinta yang originalnya ini harganya lumayan mahal jadi buat teman-teman yang mau beli harus tahu dulu di printer pakai consumable nya apa gitu karena kalau misalkan pakai tinta original harga satu tintanya aja ya entah itu yang CM atau YK nya ini sekitar 1,2 itu yang hitam lebih mahal ini 1,4 juta 70 ribu yang cyan 1,2 yang magenta 1,2 yang yellow juga 1,2 kalau satu set itu udah 5 juta 70 ribu jadi udah setara dengan printer nya ya jadi gak disarankan buat teman-teman menggunakan consumable yang original kecuali kalau memang udah tahu harganya dan gak keberatan dengan harga 5 juta satu set nya ya terutama ketika teman-teman pakai pertama kali itu kan ada istilahnya ink charging itu udah kepakai hampir setengah isi tintanya setengah tinta ya lumayan gak akan banyak kapasitasnya jadi solusi yang tepatnya memang disini ada C++ cuma disini saya sengaja gak beli yang C++ nya saya beli yang biasanya aja di marketplace soprik pun ada disini ada di Bandung tuh ada toko fixed print cuma beberapa toko saya lihat udah langka yang jual printer ini kalau saya searching itu munculnya fixed print lagi fixed print lagi gitu ya ini untuk modifikasi ya yang 5390 standar itu normal harganya 5,5 dan saya kemarin beri dapat 4,8 ini lagi proses pengiriman kalau misalkan nanti udah datang printernya saya akan coba unboxing ya karena kemarin pas lihat di authorize Bandung itu 4,8 saya coba tanya masih ready dia bilang ready satu lagi akhirnya langsung coba di check out aja dan insya Allah hari ini akan datang ya kita akan coba unboxing nanti kalau printernya udah datang ini yang printer aja kemudian ini chipless tanpa tinta jadi tintanya teman-teman bebas mau isi pakai pigment mau isi pakai tinta dye lagi atau art paper bisa menjadi masalah gitu ya dan ini merupakan printer yang pertama seri WF yang saya beli karena memang gara-gara diskonnya lumayan 4,8 kan normalnya kan di 5,5 sampai 6 juta itu di luar sana banyak yang jual 6,0 juta sekian ya kalau chipless tanpa tinta 6,8 kalau chipless plus tinta ini pigment 7,3 jadi lumayan mahal harganya saya memilih chipless sendiri aja nanti kalau misalkan udah di setup normal printernya kemudian nanti tinta originalnya mau habis saya akan baru coba chiplessnya untuk chipnya chiplessnya teman-teman bisa cari di Shopee juga atau bisa cek langsung di inchip.net biaya jualan juga gitu ya jadi ya harus harus tahu benar-benar tahu ketika printer ini habis itu harus pakai yang compatible modifikasi kalau pakai yang original ya lumayan harganya satu setnya 5.070.000 kemudian saya juga udah beli apa namanya catread modifikasinya tinggal nanti kalau udah mau habis tinta originalnya saya akan coba beli chiplessnya untuk harga chiplessnya lumayan itu sekitar 1 juta untuk 1 serial number ya kalau misalkan teman-teman beli 2 itu lebih hemat di Shopee pun ada yang jual cuma nanti saya coba cek lagi apakah mau beli langsung di inchip.net atau yang penting fasilitasnya ini udah 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 complete ini saya beli di toko yang terpisah yang tadi Fixed Print Bandung saya sengaja nggak beli dengan printernya karena di authorize Bandung lebih murah saya dapat harga 4.8 ini lagi diproses pesanannya mudah-mudahan hari ini sampai kalau misalkan sampai hari ini saya akan coba unboxing juga cuma yang ini masih sedang dikemas nggak apa-apa ini karena memang nggak butuh urgent juga karena khawatirnya nanti udah saya beli yang printernya nanti nggak dapat modifikasi CIS-nya karena langka agak repot ya nanti tintanya kita modifikasi masukkan ke sini entah mau pakai pigment atau dial ini nggak jadi masalah yang penting teman-teman bisa cara penggunaannya aja gitu ya jadi ya mudah-mudahan informasinya saya berikan bermanfaat ini untuk seri yang single printing ya kalau yang ada ada scanner-nya dia lebih mahal lagi di harga 8,3 ini yang belum cheapless ya kalau ini seri yang lama gitu ada 5,390 dan juga ada 5,890 lumayan harganya gitu ya kalau misalnya teman-teman ada niat buat beli yang box force untuk dokumen itu bagus jadi ya printer ini cocok ketika dia dimodifikasi kalau misalkan kalian modifikasi lebih repot harga tintanya lebih mahal dia sampai 5 juta satu setnya ya oke mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati